Pilih, silahkan duduk. Seru banget dari tadi, komersial bercerita-cerita. Hei, tapi. Hilda kan kenal sama El. El kan kenal sama Hilda. Udah. Belum, kamu belum kenal. Kenali, kenalan dong, kenalan dong. Ini pertama kali, El ketemu sama Hilda. Ini pertama kali ketemu El. Baru ya. El pertama kali ketemu Hilda. Baru. Waduh, mantap kan. OPJ berarti jadi silaturami. Ini namanya alumni ya. Alumni, mantan. Bill. Reuni, Reuni. Iya, iya, iya. Ini kan alumni, Reuni. Iya, iya namanya juga mantan. Reuni. Mantan adalah jodoh yang menyerah. Nah. Oke, Bill. Nih, Bill itu banyak banget malu-malunya. Kadang suka banyak, kalau mau ngomong tuh banyak pertimbangan-pertimbangan. Ini tugasnya Verdiah nih. Begini, lu bisa gak bikin Billy relax. Akhirnya bisa cerita sama kita. Bukan relax. Kalau ditanya gini, Bill. Kalau lu milih Hilda atau El. Kira-kira pilih mana? Pilih dua-duanya. Pilih dua-duanya. Kalau dalam kondisi begini jawabnya gitu ya. Iya. Karena dua-duanya ada di sini kan. Benar, dia gak enak. Pasti jawabannya gak enak. Iya, sekarang gini. Cowok mana yang gak suka ngeliat Hilda sama El. Cantik, baik. Oke, oke. Gue gak suka. Gak suka, tapi suka banget. Gini, gini, gini. Kita bikin seperti ini. Gimana kalau suasananya berbeda ya. Lu lihat satu lampu tuh. Kamera nyala yang mana? Mana, mana, mana kamera. Nah, lihat lampu kamera situ ya. Fokus ke lampu itu. Fokus, fokus, fokus terus. Ya. Itungan ketiga gak tau kenapa dalam pikiran lu. Di studio ini gak ada siapa pun. Kecuali cuma Denny, gue sama lu, Billy ya. Jadi itungan ketiga di studio ini sepi banget. Gak ada siapa pun juga. Kecuali Denny, gue sama lu. Oke. Itungan ketiga semuanya terjadi. Di studio ini gak ada siapa-siapa. Cuma kita bertiga. Satu, dua, tiga. Sebenernya gue tuh pengen ngobrol sama lu. Kenapa ya? Kenapa ini kan? Kita berdua aja biar lebih. Udah, mumpung gak ada siapa-siapa. Kita ngobrol. Gak ada orang juga kan? Bingung. Ngobrol apa? Sebenernya kan gue tau tuh. Lu pernah sama El, pernah sama Hilda. Kalau diantara dua itu. Kalau suruh milih. Lu milih siapa? Kalau untuk memilih mah. Pilihan bingung lah. Karena kan dia itu wanita yang pernah gue sayang. Dia tuh yang mana dua-duanya? Iya dua-duanya. Karena kan gue kalau punya pasangan tuh bener-bener sepenuhnya. Lebay. Bucin. Iya bener-bener pucin. Karena gue tuh sangat-sangat menyayangi pasangan gue. Gue pengen kasih yang terbaik buat pasangan gue. Gue ngasih nasihat-nasihat atau masuk ke masukan yang baik. Walaupun mohon maaf. Gue bukan orang yang dikategorikan orang yang baik lah. Jadi gue pengen kasih yang terbaik lah dalam arti kasih masukan-masukan yang baik. Ya diterima atau gak terimanya itu urusan pasangan gue. Nah menurut gue dua-duanya baik. Kalau untuk memilih mah ya manusia bisa memilih. Tapi kan jodoh. Allah yang ngatur kan. Gue bingung untuk menjawab itu sih. Nah kalau waktu itu tuh sama Hilda lu kenapa sih putusnya pilih? Ketika gue ngomong sama lu nanti lu. Engga gue gak tau. Eh gue kan cuman gue doang yang denger. Yang denger gue. Iya maksudnya ini kan sebenernya masalah. Masalah pribadi. Biar gue yang merasakan. Mau pahit, mau sedih, mau bahagia. Ya pasti bahagia kalau gue, gue share lah. Tapi kalau kesedihan, sakit hati dan lain-lain ya udah biar gue yang terima. Ini udah menjadi konsekuensi gue. Menjalin hubungan sama seseorang gitu. Oh. Ya gue mah. Tapi waktu itu lu bahagia. Gue sepenuhnya ngasih ke dia apapun itu. Tapi lu bahagia dulu kan? Ya sedikit ada problem-problem. Tapi semua bisa gue atasi. Ya itu mah hal yang wajar lah ya. Tapi gue tidak menjadi patokan masalah itu menjadi alesan gue untuk berpisah. Engga. Iya. Tapi karena satu dan lain halnya yang membuat gue tuh enough gitu. Iya biasa Bil. Kalau ada masalah mah biasa. Kan dalam hubungan itu gak semuanya baik. Kadang ada aja kita temuin. Itu fungsinya. Akhirnya kita bisa memperbaiki semuanya. Kita itu tidak bisa mengatur seseorang untuk. Untuk apa yang kita inginkan gitu loh. Jadi. Ya gue cuma ngasih masukan-masukan yang baik aja. Tapi kalau gak terima ya syukur gitu. Nah. Ya gue setiap pasangan pasti ngasih-ngasih masukan yang baik-baik. Tujuannya baik kan. Iya. Lo kan sekarang jomblo. Lo gue kasih tau nih ya. Kalau mau nyari cewe jangan yang jomblo. Kalau yang jomblo juga saingan lo banyak. Lo cari yang punya pacar. Saingan lo cuma satu. Iya gak? Jangan. Tiga mungkin sama pacarnya yang ada. Tapi kan saingan kita atu. Kalau jomblo saingan kita banyak. Iya. Benar-benar. Tapi. Terus katain lo kemarin ada yang mulu ceritain sama gue. Iya. Tentang apa sih. Iya. Yang pas Hilda kita surpresin. Ya. Adalah. Dia pernah. Ya kalau gue ngomong mungkin menjadi spekulasi buat orang-orang yang. Tidak tau apa yang sebenarnya terjadi nanti. Berpikir negatif terhadap Hilda gitu. Lo takutnya salah paham. Iya salah paham. Biar aja gue ngerasain. Maksudnya apa lo. Itu. Ya. Ya dia. Ya. Lo pernah kecewa atau. Ya pernah pernah. Pernah kecewa sama dia. Sepenuhnya gue kasih. Apapun. Apapun. Tapi ada satu hal yang membuat gue tuh sakit hati banget. Apa tuh? Ya dia udah. Ya udahlah. Kecewain lo. Ya biar gue aja ngerasain lo. Ini dia ceritanya tuh benar-benar gak benar tau gak sih kan. Wow. Ada sebenarnya permasalahannya. Cuman dia tuh selalu kayak gitu tau gak sih. Ngeliatnya tuh dari kayak sisi kita terus gitu. Tapi dia gak pernah introspeksi diri dia tuh seperti apa. Tuh. Tuh. Tuh sih. Udah ah males aku ah. Emang masalahnya apa sih? Enggak. Enggak males banget kak. Kayak begini tau gak sih. Dia gak pernah introspeksi diri dia sendiri soalnya. Kan dia gak tau. Dia kan. Hitungan ketiga normalnya. Satu dua tiga. Tuh. Eh tunggu tunggu. Jangan tuh. Eh. Eh bantuin tuh ini. Hah? Kenapa? Eh jangan aku dibawahnya udah pulang nih. Tidak. Eh kenapa? Tidak. 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 Tidak boleh. Tidak. 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 Tidak ngomong apa lu? Tidak. Tidak ngomong apa. Ya enggak kenapa sih. Dari pas aku selesai sama kamu tuh kamu masih belum introspeksi diri kamu juga gitu. Masalahnya kenapa sih? Susah sih. Dia gak sadar sih tadi kan ngomong apa. Coba kalo pas dia ngomong dalam keadaan sadar. Masih dia tau, dan aku juga ngomong ke dia nya juga enak. Engga soal apa, soal apa. Engga katanya lo ya ada masalah kan biar emang gitu kan. Ya kalo. Dalam hubungan pen. Iya kalo kita berhubungan kita mungkin kita berpisah karena faktor ya masalah. Iya udah. Ya kan kamu tau masalahnya apa? Iya iya udah udah. Apa? Duduk. Kan gak perlu aku omongin. Males aku kayak gini. Hilda. Ya kan. Hilda. Ya. Ntar gak dapet nasi kotak Neng. Ya elah nasi kotak banyak banget ke ruang mereka. Pergitu. Ya kan gak perlu gue omongin disini kan. Yaudah gue mungkin. Ke Hilda dulu kali ya. Pejar dong Bang Hilly. Iya biar samperin samperin. Pejar dong. Pejar dong. Lo ke Hilda ntar L gue gak terpulang. Pejar dong biar gentle. Sayang. Tunggu. Sayang. Bentar ya. Hilda. Hilda. Woi. Ngejar Hilda. Lo main lus lusnya keluar jin aja jepalanya. Ya udah. Baik nanti kita lanjut lagi tempat kita di Opera Bancapa. Bersama You Make Up. Make Up. Yaudah. Terima kasih.